Vietnam bermain imbang 1-1 melawan Myanmar pada pertandingan grup B piala AFF U19 2024 di Stadion Kelora 10 November, Surabaya. Jalan nyelaga ini sedikit terganggu dengan lampu penerangan yang kurang maksimal alias seraduk, meski demikian pertandingan tetap dilanjutkan. Ada hal menarik di pertandingan ini, Demnit ke-90. Lebih, Vietnam sebenarnya mampu mencetak gol lewat Bung Phan Nam, namun gol akhir ini dianulir oleh Wasid, karena terjadi offset terlebih dahulu. Terkait gol dianulir ini membuat ofisial Vietnam melakukan protes terhadap Wasid, meski demikian pertandingan bisa dilanjutkan kembali. Tidak mengerti kenapa Wasid mengacaukan gol akhir, memang benar sipak bola di lembah dunia. Sipak bola Vietnam semakin buruk dan buruk. Apa yang ditangkap Wasid di akhir? Wasid merampok gol. Sipak bola Vietnam ini akan turun dan turun, tanggung jawab milik siapa? Pengurus BFF harus istirahat dan biarkan orang lain menggantikan tempatnya. Pertandingan ini seharusnya kalah, karena kalah total dengan mengecewakan dengan sipak bola pemuda Vietnam. Pelatih yang menempatkan tim ke tentara dengan itu kurang mikir, perlu serius untuk pertandingan selanjutnya. Apa wasidnya salah guys? Sabar ajalah, entah apa yang dia punya. Vietnam dirampok 1 gol di akhir pertandingan. Saya harus mengatakan bahwa kami cukup beruntung untuk pertandingan ini. Kita lihat bagaimana wasid menangkap error di menit akhir, kalian paham gak? Wasid Indonesia ya, pat terakhir saya gak ngerti, tolong jelasin saya. Wasid memaksa saya untuk VC, penuh dengan situasi omong kosong. Pencahayaan jelek, wasid jelek, permainan tidak spesial. Pertandingan yang mengecewakan untuk U19 Vietnam, hasil imbang seperti kekalahan yang sangat buruk dalam permainan dan orang-orang di lapangan. Wasid Kampoja sangat buruk. Apa kesalahan hasil akhir yang tidak diakui golnya, bro Vietnam tidak mungkin. Apakah sulit untuk dimengerti? Saya tidak tahu apakah wasid berbatasan buta setelah menonton ini. Memang benar wasid makan uang. Di menit terakhir saya kira Vietnam menang 2-1, ternyata bakat mengalahkan Vietnam lagi. Apakah ada far setelah melihat mata? Wasid terlihat tuli dan buta. Pekerjaan organisasi yang konyol, kurangnya profesionalisme. Vietnam saat ini sangat membosankan untuk ditonton, tak banyak harapan. Wasidnya, gaya Indo, kasih makan bola dalam kelab, tidak bisa melihat. Indonesia kekurangan listrik, tidak mengerti kenapa ujung kiri lumpuh levelnya. Menonton seluruh 90 menit pertandingan, belum pernah melihat pelatih dan permain seburuk ini. Tidak baik menyatamar, tapi kami terlalu buruk. Pegang bola saja buat koordinasi, tapi belum bisa. Benar-benar bosan. Wasid secara buta merampok kemenangan Vietnam O-19. Dengan pencahayaan seperti ini, pemimpin seharusnya menolak untuk bermain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!